3, 2, 1 Halo Sobat, bertemu lagi di channel kami. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe. Sobat, kalian tentunya sudah mengenal dan tidak asing lagi dengan ikan koi. Ikan koi merupakan ikan hias yang sangat terkenal di seluruh negara. Ikan koi, atau Nishikigoi berasal dari Nigata, salah satu prefektur di Jepang, istilah Nishikigoi sendiri sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Nishikigoi, atau koi dalam bahasa Jepang berarti permata kehidupan, atau brokat atau guratan. Jepang merupakan negara nomor satu yang memproduksi koi dengan kualitas terbaik. Banyak pendapat yang berbeda tentang asal dari ikan koi. Beberapa orang berpendapat bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan China. Koi masuk ke Jepang pada awal abad ke-17, oleh petani Cina yang awalnya berencana untuk dibesarkan sebagai bahan makanan. Sekitar tahun 1820-1830-an, Jepang mulai mengembang biakan koi untuk estetika mereka. Hasil perkembangan koi yang pertama dipelopori oleh Bunka dan Bunai, era pada tahun 1804-1829, yang mulai berkembang biak ikan koi dengan tanda warna merah karakteristik di pipi mereka. Koi warna putih juga diperkenalkan pada waktu itu, kemudian mulai melakukan beberapa percobaan salib, dan akhirnya menghasilkan koi berwarna merah dan putih, yang disebut Kohaku. Lalu setelah itu, pada tahun 1830-1843 atau era Meija, melakukan percobaan mempertemukan ikan koi dengan ikan koi dari Jerman, yang menghasilkan varietas yang bernama Doitsukoi, tanpa skala atau koi yang hanya memiliki skala besar di bagian belakang. Sejak saat itu para peternak menyadari bahwa jenis berbeda dari koi, dibesarkan bersama-sama akan menghasilkan stren warna yang indah. Pada era Taisho, tahun 1912-1926, melihat pembangunan putih koi berwarna dengan campuran warna merah dan hitam bermotif putih. Lalu koi ini mulai dipamerkan di Tokyo pada tahun 1915, dan mulai dari saat itu koi diminta oleh banyak orang, dan menyebar di seluruh dunia. Koi dikan adalah kohaku atau warna putih koi dengan warna merah pola. Kemudian setelah itu, datang variates Sanke atau Taisho Sansoku Sara pada tahun 1900-an. Sanke adalah koi dengan warna dasar putih, dengan pola kohaku merah, dan tanda warna hitam, sedangkan acara itu adalah sebuah koi dengan tanda hitam dan putih. Lalu kemudian, ada lagi koi ogon, atau koi berwarna kuning logam atau emas, yang dikembangkan pada tahun 1946, sehingga untuk menghasilkan varietas koi lainnya dengan skala logam atau hikari. Dan dari saat itu pengembangan dan percobaan terus dilakukan sampai sekarang, sehingga menghasilkan banyak lain varietas. Ikan koi memiliki pola yang unik, dan warna yang sangat banyak. Pola pada ikan koi tidak ada persis yang sama, sehingga itulah apa yang menyebabkan ikan koi disukai oleh banyak orang. Dan ikan koi mungkin menjadi seni bagi mereka yang mulai menyukai koi, dan membuat aktivitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!